Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada kali ini saya dan rekan saya berkesempatan untuk membahas soal ujian akhir semester elektronika dasar 2 dimana soal ini merupakan soal tahun 2020 dengan dosen pengampu Bapak Asrizal kami harap pembahasan ini dapat membantu dalam persiapan ujian akhir semester khususnya dalam mata kuliah elektronika dasar 2 mohon maaf jika ada kesalahan dari segi penyebutan, pembahasan, ataupun dari segi penyampaian enjoy and keep watching baik saya akan bahas soal 1, 2, dan 3 dimulai dari soal nomor 1 pertama sebuah rangkaian bel elektronik diberikan pada gambar tentukanlah periode frekuensi dari multivibrator pada saat potensiometer 40 kOhm periode minimum dan maksimum, frekuensi minimum dan maksimum, tegangan keluar, tegangan pada speaker, dan arus pada speaker yang pertama yang harus kita lakukan seperti soal-soal elektronika lainnya kita tuliskan di ketahunya dan kita harus menganalisa rangkaian bel elektronik dapat dilihat dari rangkaian bel elektronik ini merupakan rangkaian multivibrator astabil yang disambungkan dengan transistor dan speaker nah seperti yang kita tahu bahwa rangkaian multivibrator astabil ini merupakan rangkaian yang mesaklar 2 keadaan dimana akan ada nantinya 2 keadaan keluaran oke kita tuliskan, kita masukkan nilai-nilai komponen yang sudah diketahui mulai dari R1, R2, R3, R4, Rp, Rb, Rspeakernya, C1, dan C2 oke kita lanjutkan pembahasan yang pertama ditanya periode dan frekuensi saat Rp sama dengan 40 kOhm yang harus kita ketahui adalah nilai periode merupakan penjumlahan dari selang waktu T1 dan ditambah selang waktu T2 dimana T1 ini merupakan selang waktu saat transistor T1 mengantar dan transistor T2 terputus dan T2 kebalikannya selang waktu saat transistor T2 mengantar dan transistor T1 terputus oke ini berarti ada 2 keadaan ada 2 keadaan, yang pertama saat T1 mengantar T2 terputus itu bisa dilihat dari panah yang warna kuning ini coba dibayangkan gambar ini tanpa ada panah warna merah, warna kuning saja arus mengalir dari Vcc dan ini saat ada cabang-cabang juga akan mengalir ke R2, ke Rp, R1 namun untuk kapasitor ini berbeda saat T1 mengantar, kapasitor C2 ini melakukan pengosongan sehingga arus tidak mengalir ke C2 dan tidak mengalir juga ke kolektor dari transistor kedua namun arus akan langsung mengalir ke base dari T1 lanjut, arus yang mengalir ke Rp dan R1 itu akan mengalir ke C1 dan akan melakukan pengisian kapasitor arus ini akan mengalir juga ke kolektor dari transistor T1 sehingga T1 ini akan mengantar dan T2 akan terputus itu adalah keadaan pertama saat T1 lanjut, keadaan kedua dari rangkaian ini yaitu saat T2-nya mengantar, T1-nya terputus itu bisa ditunjukkan dari panah warna merah arus mengalir dari Vcc mengalir ke setiap cabang ke sini juga ke Rp dan R1 namun kebalikan seperti tadi saat keadaan kedua ini C1 mengalami pengosongan dan C2 mengalami pengisian sehingga karena mengalami pengosongan di sini maka arus tidak mengalir ke C1 namun arus hanya ke langsung ke base dari T2 transistor T2 karena C2 melakukan pengisian makanya arus mengalir masuk ke C2 dan secara tidak langsung juga akan mengalir ke kolektor di transistor T2 oke langsung ke rumus rekan-rekan T1 sama dengan Rp ditambah R1 C1 lon 2 karena saat T1 mengantar dan T2 terputus tadi kapasitor C1 itu diisi oleh tahanan oleh arus yang melalui tahanan Rp dan R1 ini makanya rumusnya Rp ditambah R1 C1 lon 2 untuk D2 karena arus untuk pengisian ke C2 itu melalui tahanan R2 saja makanya R2 C2 lon 2 langsung masukkan ke rumus T sama dengan T1 plus D2 lon 2 Rp plus R1 C1 ditambah R2 C2 masukkan nilainya dan saya sarankan sesuai satuan SI diubah ke Ohm agar memudahkan dalam penjumlahan perkalian dan operasi matematika lainnya didapatkan nilai dari periode adalah 4,23 x 10.3 second seperti yang kita tahu frekuensi adalah 1 per periode didapatkan frekuensinya 236,41 horse oke dilanjutkan soal nomor 2 periode minimum dan maksimum untuk nilai periode ini sendiri perlu diketahui bahwa nilai periode dan frekuensi dapat divariasikan dengan mengubah nilai resistansi pada potensiometer atau Rp untuk periode minimum sendiri itu terjadi saat Rp nya minimum at least Rp minimum adalah 0 kilo Ohm kita masukkan seperti rumus tadi periode masukkan Rp nya 0 didapatkan nilai periode nya adalah 1,46 x 10.3 second untuk operasi matematika makanya silakan diulang kembali dicoba pelan-pelan karena saya disini langsung menyampaikan hasilnya 1,46 x 10.3 lanjut untuk periode maksimumnya itu terjadi saat Rp nya maksimum karena diketahui di soal adalah Rp nya 50K berarti kita anggap bahwa 50 kilo Ohm ini merupakan Rp maksimumnya kita masukkan ke rumus sehingga didapatkan 4,92 x 10.3 second yang ketiga frekuensi minimum dan maksimum nah untuk mencari frekuensi minimum dan maksimum itu tergantung pada periode minimum dan maksimum tadi untuk frekuensi minimum adalah 1 per periode minimum sama dengan 1 per 1,46 x 10.3 second didapatkan hasilnya 684,93 hertz untuk frekuensi maksimum juga begitu didapatkan 203,25 hertz soal yang yang D bagian D bagi tentu tergangan keluaran tergangan pada speaker dan arus pada speaker baik sebelumnya yang harus kita ketahui bahwa tegangan keluaran dari multivibrator ini multivibrator astabil adalah tegang memasukkan dari T2 jadi bisa kita definisikan kita identifikasi dulu bahwa V02 itu sama dengan VIB V input base dari transistor T3 seperti yang sudah kita bahas tadi ada dua keadaan yaitu yang pertama saat T2 terputus T1 menghantar ataupun kebalikannya dan keadaan kedua adalah saat T1 terputus dan T2 menghantar kita bahas dulu dari keadaan yang pertama T2 terputus T1 menghantar dimana saat T2 ini terputus maka arus pada T2 ini akan minimum karena tidak ada yang mengalir di sana dan I pada kolektor itu bisa mendekati 0 ampere sehingga V02 itu mendekati nilai VCC untuk membuktikannya bahwa kita masukin ke rumus V02 sama dengan VCC dikurang ICRC sama dengan VCC yang sembantol dikurang IC akan namanya arus dari kolektor adalah 0 ampere sehingga ini nya 0 sehingga V02 didapatkan sesuai dengan definisi tadi bahwa menekati nilai VCC 9 V02 merupakan input base dari transistor T3 sehingga transistor Vib3 nya adalah 9 volt baik kita lanjutkan ingat bahwa pada karakteristik transistor jika tegangan masukan ke base nya itu lebih besar dari VT maka arusnya arus yang mengalir pada kolektor ini itu akan maksimum sehingga tegangan keluarannya itu akan mendekati 0 kita buktikan bahwa V03 sama dengan VCC dikurang ICRC dimana VCC nya 9 volt arusnya maksimum sehingga bisa kita masukkan 9 volt sehingga didapatkan bahwa tegangan keluaran adalah 0 volt untuk tegangan speaker itu bergantung pada tegangan keluaran transistor 3 yaitu VCC dikurang V03 dimana VCC 9 volt dikurang 0 volt yang sudah kita cari tadi didapatkan bahwa tegangan speaker adalah 9 volt jadi tegangan yang mengalir pada speaker adalah 9 volt untuk mencari dari nilai untuk mencari dari nilai arus yang mengalir pada speaker itu dengan rumus VSP dikurang RSP rumus biasa dimana 9 volt dibagi 75 ohm sehingga didapatkan bahwa arus yang mengalir pada speaker adalah 0,12 ampere dimana ini bisa kita tarik kesimpulan bahwa ada tegangan dan arus yang mengalir pada speaker sehingga speaker itu aktif atau berbunyi atau disini belnya hidup yang kedua keadaan yang kedua saat T2 menghantar dan T1 terputus dimana arus pada T2 ini akan maksimum karena dia akan mengalir akan menghantar jadi arusnya maksimum I pada kolektor maksimum V0 2 nya akan mendekati 0 kita masukkan ke rumus kita buktikan dengan rumus V0 2 sama dengan VCC dikurang ICRC dimana VCC 9 volt dikurang 9 volt sama dengan 0 volt sehingga karena tegangan keluaran dari transistor kedua adalah 0 volt menjadi masukan dari base jadi VIB3 nya adalah 0 volt seperti yang udah dipelajari juga di karakteristik transistor jika tegangan masukan base itu lebih kecil dari tegangan base emitter VBE yaitu 0,7 volt maka arusnya akan minimum yang mengalir pada kolektor dan tegangan keluarannya itu akan mendekati VCC kita masukkan ke rumus V03 sama dengan VCC dikurang ICRC VCC 9 volt dikurang arusnya sangat-sangat minimum bahkan mendekati 0 jadinya 0 volt jadi V03 adalah 9 volt karena untuk tegangan speaker tadi tergantung pada tegangan keluaran dari transistor ketiga kita masukkan VCC kurang V03 sama dengan 9 volt dikurang 9 volt sehingga didapatkan tegangan speaker adalah 0 volt tidak ada tegangan yang mengalir ke speaker untuk ESP tergantung kepada VSP tadi VSP dibagi RSP 0 volt dibagi 75 ohm sehingga didapatkan arusnya adalah 0 ampere bisa disimpulkan bahwa arus dan tegangan tidak mengalir pada speaker atau pada keadaan yang kedua ini bel listriknya mati atau speakernya diam oke saya harap semoga bisa memahaminya lanjut untuk soal nomor 2 pada rangkaian filter aktif lolos rendah orde pertama dengan gain dan masukan pada terminal tak membalik diberikan nilai komponen masing-masing tahanan RI sama dengan 5,1 kOhm RF 20 kOhm C sama dengan 68 nanoparad dan diharapkan frekuensi kutub dari filter adalah 5,2 kHz pada frekuensi sumber 500 5 kHz dan 50 kHz tentukanlah besar fungsi transkor dalam decibel besar tegangan keluaran perbedaan fase antara tegangan keluaran dengan tegangan masukan dan terakhir tanggapan amplitude dan tanggapan fase oke yang pertama yang harus kita lakukan dalam menjawab soal adalah membuat diketahuinya diketahui ini merupakan rangkaian filter aktif lolos rendah orde pertama keadaannya tak membalik diketahui nilai komponennya dimasukkan nilai komponen semuanya dari RI RF CVP V sumber 1,2 dan 3 nya misalnya gain gainnya atau fungsi transfernya dalam decibel terus tegangan keluarannya perbedaan fase nya dan tanggapan amplitude dan tanggapan fase kita bahas dari yang pertama fungsi transfer fungsi transfer dalam decibel itu dirumuskan seperti ini rekan 20 log 1 ditambah RF per RI ditambah 20 log WP dikurang 10 log W2 ditambah WP jadi kita membutuhkan maaf omega jadi sebelum mendapatkan fungsi transfer ini kita cari dulu omega nya omega P nya sama dengan 2 V FP oke 2 V FP jadi dimasukkan yang sudah diketahui tadi 2 dikali 3,14 kali 5 kali 10 pangkat 3 hertz didapatkan nilai omega P nya 3,14 dikali 10 pangkat 4 radian per second dilanjutkan juga untuk sumber 1 sumber 2 dan sumber 3 karena sudah diketahui di soal oke lanjut untuk sumber 1 kita masukkan rumusnya sumber sumber 20 log 1 plus masukkan nilai RF per RI ditambah 20 log masukkan nilai omega P dan dikurang 10 log masukkan nilai omega S1 nya omega S1 kuadrat yang ini ditambah omega P kuadrat didapatkan lakukan operasi materna dikas seperti biasa didapatkan untuk sumber 1 fungsi transfernya adalah 13,8 desibel lanjutkan juga untuk sumber 2 dan sumber 3 dengan cara yang sama masukkan perbedaannya terletak pada nilai omega disini kalau sumber kedua omega sumber yang kedua kalau yang ketiga omega sumber yang ketiga didapatkan untuk sumber kedua nilai fungsi transfernya 10,83 desibel untuk sumber 3 fungsi transfernya adalah min 6,205 desibel oke yang kedua tegangan keluaran perlu diketahui bahwa tegangan keluaran ini berbentung pada frekuensi sebelumnya sebelum kita cari tegangan keluarannya kita cari dulu nilai penguatannya AF AF sama dengan 1 ditambah RF per RI dimana didapatkan 4,92 karena ada 3 sumber kita mulai dari sumber 1 dimana frekuensinya 500 di sini frekuensinya perlu kita ketahui jika frekuensi sumber lebih kecil dari frekuensi dari VP atau frekuensi kutub maka nilai V0 per V ini akan mendekati nilai penguatan nilai AF kita buktikan ini V0 sama dengan AF per 1 plus VS1 per VP kuadrat diakarkan dikali VI kita masukkan yang diketahui dari VS1 nya VP nya dan AF didapatkan V0 adalah 4,9 VI mendekati nilai dari penguatan terbukti oke lanjut berarti nilai tegang keluarannya adalah 4,9 VI lanjut sumber 2 dimana sumber 2 frekuensinya sebesar 5000 Hz perlu kita ketahui jika frekuensi sumber itu sama dengan frekuensi kutub atau VP maka V0 per VI nya dibagi akar 2 rumusnya sama seperti tadi untuk tegangan keluaran itu adalah AF dibagi akar dari 1 ditambah VS2 dibagi VP dikwadratkan dikali VI dimasukkan hasilnya didapatkan sesuai dengan yang teorinya yaitu tegang keluaran didapatkan 3,48 VI begitu juga untuk sumber ketiga sebesar 50 kHz atau 50.000 Hz jika frekuensi sumbernya itu lebih besar dari frekuensi kutub atau VP maka V0 per V ini lebih kecil dari penguatan kita masukkan ke rumus yang sama seperti tadi rumus tegangan keluarannya didapatkan tegangan keluaran adalah 0,49 VI lanjut untuk soal nomor 3 perbedaan fase dari tegangan keluaran dan dengan tegangan masukan lanjut untuk soal nomor 3 perbedaan fase antara tegangan keluaran dengan tegangan masukan delta theta untuk sumber 1 Vs 500 Hz rumus delta theta adalah artan dari omega sumber 1 dibagi omega P dimasukkan yang sudah kita temui sebelumnya didapatkan bahwa tanggapan fase nya delta theta 1 perbedaan fase nya adalah min 5,7 derjat 174,29 derjat 354,29 derjat ini tergantung kuadran dari sudut yang kita mau begitu juga untuk sumber kedua sumber ketiga didapatkan untuk sumber kedua delta theta nya adalah min 45 derjat 135 derjat dan 315 derjat untuk sumber tiga didapatkan delta theta tiga nya adalah min 84,29 derjat 95,001 derjat dan 275,71 derjat soal nomor eh lanjutannya yang D tanggapan amplitude dan tanggapan fase oke untuk tanggapan amplitude kita masukkan nilai fungsi transfer tadi yang sudah kita dapatkan ke dalam grafik grafik fungsi transfer terhadap omeganya saat omeganya 3140 3140 nilai fungsi transfer 13,8 ini adalah sumber 1 tadi sumber 31400 yaitu fungsi transfer 10,83 dan saat nilai omeganya 314.000 maka fungsi transfer nya min 6,205 dapatkan nilai tanggal amplitude nya seperti ini lanjut untuk tanggapan fase tanggapan fase ini dari nilai perbedaan fase tadi tergantung teman-teman mau ngambil kwadran berapa untuk contoh ini saya mengambil kwadran 2 boleh dari 3 ini jika rekan-rekan mengambil nilainya dari kwadran 2 yang ini maka semuanya harus dari kwadran kedua kalau mau mengambil dari kwadran yang lain juga tidak apa-apa dengan catatan untuk sumber 1,2,3 itu terletak di kwadran yang sama hasilnya akan terbentuk grafik yang sama nantinya ini saya ambil contoh untuk kwadran yang kedua oke kita lanjutkan untuk soal nomor 3 soal nomor pada keluaran penguat tak membalik dalam keadaan terbuka dihubungkan sebuah penguat membalik pada bagian masukan penguat tak membalik dihubungkan dengan sumber berbentuk kelompok sinusoidal dengan tegangan puncak 12 minivolt ternyata dihasilkan tegangan efektif dari keluaran akhir adalah 7,5 volt jika penguatan dari penguat tahap pertama 25 kali dan nilai tahanan pada masukan dari masing-masing kuat adalah 2 kilo ohm tentukanlah penguatan tahap pertama kedua dan penguatan total dalam desibel nilai komponen tegangan keluaran maksimum dan minimum pada tahap pertama dan kedua dan tegangan arus keluaran digital pada keluaran penguat dikasih beban ini 3,9 kilo ohm oke seperti soal-soal sebelumnya kita tulis dulu diketahuinya yang pertama diketahui ini tegangan puncak lombang sinusoidal masukannya adalah VSTV sama dengan 12 mili volt tegangan efektif dari keluaran terakhir keluaran akhir adalah 7,5 volt penguatan penguatan tak membalik yang pertama penguatan yang pertama 25 kali terus nilai tahanan dari masukan masing-masing penguat itu 2 kilo ohm jadi kurang lebih bentuknya itu ada penguat tak membalik yang pertama penguat membalik yang kedua ini kurang lebih bentuk dari rangkaiannya penguat membalik dihubungkan dengan penguat membalik oke lanjut untuk soal yang pertama yang bagian A ditanya penguatan untuk penguatan untuk tahap pertama tahap kedua dan totalnya pertama kita share dulu untuk penguatan total penguatan total dalam decibel itu sama dengan V maksimum output dibagi V maksimum input V maksimum input itu sama dengan tegangan puncak input tadi VSPP tadi dibagi 2 sama dengan 12 milifolt dibagi 2 sama dengan 6 milifolt untuk V maksimum output adalah V efektif akar 2 V efektif dari keluaran akhirnya tadi adalah 7,5 volt jadi 7,5 volt dikali akar 2 didapatkan nilai V maksimum output adalah 10,61 volt didapatkan nilai dari VT nya AVT nya adalah 1768,33 kali untuk mendapatkan dalam decibel kita masukkan ke rumus 20 log 10 AVT didapatkan AVT nya adalah 65 decibel setelah dapat AVT nya kita lanjut penguatan pada tahun pertama yaitu AV1 yaitu 20 log 10 25 kita udah ketahui tadi 25 kali untuk tahap pertama oke didapatkan bahwa AV1 nya adalah 28 decibel lanjut untuk AV2 seperti yang udah dipelajari bahwa untuk penguatan total adalah penguatan dari tahap pertama dikali penguatan dari tahap kedua AV1 dikali AV2 karena AV1 udah diketahui AVT juga udah diketahui kita dapat cari dari rumus ini AV2 nya AV2 adalah AVT dibagi AV1 didapatkan bahwa AV2 nya 70,73 3 kali sehingga dalam decibel didapatkan AV2 adalah 37 decibel oke itu untuk soal bagian A bagian B nilai komponen yang harus dipasang pada penguat tahap pertama dan kedua kurang lebih bayangkan komponennya atau bentuk rangkaiannya seperti ini tadi udah diketahui bahwa nilai tahanan pada masukan dari masing-masing penguat adalah 2 kOhm sehingga nilai R1 ini masukannya R1 ini 2 kOhm nilai R2 nya masukkan untuk penguat tahap keduanya juga 2 kOhm itu yang perlu kita ketahui oke penguat tak membalik pada penguat tak membalik AV1 itu sama dengan 1 plus R2 per R1 AV1 udah diketahui 25 1 ditambah R2 nya yang ini R2 belum diketahui kita tulis saja dulu R1 nya udah diketahui 2 kOhm sehingga dari rumus ini kita dapatkan R2 senilai 48 kOhm dapat kita nilai komponen dari tahap pertama R1 nya udah dapet R2 nya udah dapet lanjut untuk penguatan tahap kedua yaitu penguat membalik nilai penguatan nilai penguatan nilai penguatan min Rp per R3 penguatannya 70,73 sama dengan min Rp per R3 nya udah diketahui yaitu 2 kOhm sehingga R4 nya didapatkan 141,46 kOhm sehingga nilai komponennya udah diketahui dari R1 R2 R3 dan R4 untuk nilai R5 ini sendiri disesuaikan karena ini tidak mempengaruhi perhitungan tujuan dari R5 ini adalah meyakinkan tidak ada arus yang mengalir pada OP IMP nya jadi makanya kita letakkan tahanan disini lanjut untuk soal yang bagian C tegangan keluaran maksimum pada tahap pertama dan kedua untuk tegangan maksimum V0 V output maksimum 1 adalah penguatan dari V maksimum inputnya tadi penguatan dikali V maksimum dari inputnya V Imax V Imax 25 dikali 6 mili volt sama dengan 150 mili volt atau V output maksimum 1 adalah 0,15 volt seperti yang bisa dilihat dari rangkaian ini nilai keluaran dari tahap pertama penguatan pertama merupakan input dari penguatan tahap kedua jadi nilai V0 max 2 nya itu sama dengan AV2 dikali V max input 2 V max input 2 ini sama dengan V0 max output dari yang pertama dapat dimasukkan ke rumus 70,73 dikali 0,15 sehingga didapatkan V output maksimum dari tahap penguatan kedua 10,61 volt lanjut untuk yang ini dilanjutkan untuk bagian yang D tegangan dan arus keluaran jika pada keluaran penguatan dipasang beban 3,9 kilo oke mana rangkaian tadi oke berarti pada soal yang bagian D tegangannya itu diletak pada rangkaian ini dipasang beban berarti disini dipasang beban Rb nya senilai 3,9 kilo om oke untuk khusus untuk penguat OPAMP impedansi masukan yang amat besar tadi dan impedansi keluarannya itu amat rendah sehingga tegangan keluaran terbeban mendekati tegangan keluaran tanpa beban oke paham konsepnya disini konsepnya adalah karena pada penguat OPAMP ini impedansinya itu amat besar impedansi masukannya itu sangat besar sedangkan untuk impedansi keluarannya itu sangat kecil sehingga tegangan keluarannya itu saat ada beban ataupun saat tidak ada beban itu sama hampir mendekati jadi bisa kita definisikan bahwa Voutput beban itu sama dengan Voutput maksimum 2 tadi jadi Voutput beban terbeban ini adalah 10,61 volt sudah didapatkan Voutput nya didapatkan juga arus arus terbeban IB sama dengan V efektif beban dibagi RB V efektif beban sama dengan V0 banks 2 dibagi akar 2 sama dengan 10,61 volt dibagi akar 2 sama dengan 7,5 volt dimasukkan ke rumus 7,5 volt dibagi 3,9 kilo ohm didapatkan arus adalah 1,92 mili ampere atau dalam satuan SI IB adalah 1,92 x 10 pangkat min 3 ampere oke sekian pembahasan dari saya soal nomor 1 2 dan 3 dilanjutkan oleh rakan saya diulang-ulang kembali bagian-bagian operasi matematika yang saya skip silahkan dicobakan secara mandiri langsung atau ada saya kegilapan dalam perhitungan saya akan dicek kembali oke dilanjutkan oleh rakan saya terima kasih selamat menikmati